Ini man teman, yang penyuka haripot sah Oke man teman, aku barusan nganterin dulu makanan ya ke tetangga biar pas gitu Wow man teman, inilah dia mie goreng dan juga daging cincang Halo man teman, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel aku lagi Kita pasang dulu ininya Eh, gimana ini teh? Oke man teman, terima kasih barusan aku live ya di Youtube Jadi terima kasih buat yang join Sekarang kalian tau aku mau kemana? Kita pake kacamata biar ada gaya karena ada sunshine man teman Di London tau sendiri kalo ada matahari itu kayak big deal banget Karena jarang-jarang, apalagi habis dari winter ya, gelap gulita dan dingin Sekarang ada sunny day, ada sunny, ada sun Kok ada sunny ngomong balelol man teman? Oke, kita gosok dulu ini kacamata, ini untuk pertama kalinya loh aku pake kacamata di tahun ini Yes, di tahun ini Baru pertama kali kita mengeluarkan kacamata Kaca, kaca soca Waduh, gaya si teteh mau kemana Kalo kalian join aku di livestream tadi, kalian tau kita mau kemana, kita mau belanja sepatu buat mas Seseorang bilang, yo Tidak, kamu? Tidak, kamu? Tidak, saya punya panggilan di sini Oh, tidak Dan tempatnya tidak terbuka selanjutnya Tidak, tidak pergi lagi Tidak? Tidak? Kenapa tempatnya tidak terbuka, saat apa? Tidak, mereka mengubah waktu kebukaan mereka Tidak sampai 11.15 Oh my god Ada tuh toko sepatu belum buka sampai jam 11 lewat seperempat Tidak, saya vlogging sekarang Barusan live sekarang vlogging, teman-teman Karena tadi aku tanya, aku nge-vlog nggak ya ke London Biasanya kalian, maksudnya nggak banyak view gitu kalau aku nge-vlog ke London Tapi kalian bilang nge-vlog dong Aku mau di lipstick dulu ternyata Tidak, saya cuma mau di lipstick Tidak, kamu berpunyai? Tidak, kamu berpunyai? Tidak, tidak, saya tidak akan berpunyai Tidak, saya cuma pakai ini Tidak, saya akan menge-punyai Tidak, saya akan menge-punyai Tidak, saya akan menge-punyai Tidak, saya akan menge-punyai Oke, teman-teman Mari, mari Mari kita jalan-jalan Kalian mau ikut? Jangan lupa di-like videonya buat kalian yang suka video Jalan-jalan Seperti aku bilang video jalan-jalan itu Tidak banyak view nya, teman-teman Tidak tahu kenapa Kadang-kadang kalian tanya Eh, tapi Tidak ini Tidak di jaket kulit, teman-teman Kayak mau naik motor Karena sekarang itu sudah tidak terlalu dingin Tapi juga masih dingin Tidak ada yang cukup? Kita akan menge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge Ya Berapa? Rp 6.63 Rp 120.000 Rp lebih dikit Parkir di London Per jam Gini, gini Ini gimana sih? Kayak gini aja ya? Oke, are you ready, teman-teman? Let's go! OOTD, Mas Dan, sini You know what is OOTD? Fit of the day Lihat, aku segininya, teman-teman Pendek banget Let's go lah I'm a modern man Modern man tau OOTD Can you hold little bit? I want to do OOTD the whole thing Ini OOTD aku hari ini Haaa Ya udah, let's go Teman-teman, ini handmade jewelry Kayaknya cute-cute You know what, babe? Maybe we can see if there is something for Sophie Sophie's birthday is coming up Si Sophie ada ipar aku ulang tahun Bentar lagi, kita lihat-lihat Dia soalnya suka jewelry Gak ada, teman-teman, gak ada yang cocok ya Bagus-bagus tapi kurang cocok Apalagi buat Sophie, Sophie itu very particular Style-nya dia gitu Jadi enggak Toko-toko disini ternyata Kita itu lagi di Covent Garden Area Covent Garden Dan Bukanya itu Kebanyakan toko itu jam 11 lewat Soalnya disini tutupnya malam Kata Mas Dan Jadi banyak yang belum buka Atau baru buka Padahal ini udah jam setengah 11 Toko sepatu dia aja bukanya jam 11 Sama 15 Oke kita lihat-lihat lagi ya teman-teman Let's see Teman-teman disini juga ada tukang dagang loh Bukan baso ya Tapi Apa nih? Tukang dagang apa? Kita lihat Stroberi Wow Ini stroberi dikasih coklat teman-teman Atau kacang-kacangan tuh Kacang-kacangan 60 ribu per 100 gram Kayak gitu Dan juga ada apa sih disitu Kita lihat Ini apa? Apel ya Apel digulain teman-teman Tuh Apelnya disitu Dikasih disirup situ Wow Kayaknya manis banget Oke Si Mas Dan nungguin disitu Mending gak jaga Aduh teman-teman angin Kedengeran gak? Nih ada Nih ada Kosmetik Ada ritual teman-teman Ini ritual ada kan di Indonesia juga ya Bagus banget ini pintunya Kita sekarang di daerah Covent Garden Lumayan terkenal juga ya teman-teman disini Tuh suka ada Ada atraksi-atraksi teman-teman Karena ini salah satu turis area juga Ngapain nih ngapain nih Sulap bukan? Gimana kamu mau lihat balon? Anak-anak Oke kita lewat aja Wow langit biru sekali teman-teman Cuaca hari ini bagus banget 11 derajat Tapi agak gak hiliwir dingin teman-teman Kalau ada angin Kita masuk yuk Kita lihat kesini Disini ada antik market teman-teman ya Pasar-pasar untuk Perantikan gitu Ada tempat makan Tapi sayang kita lagi puasa Jadi gak makan teman-teman No eating-eating ya hari ini Gak beberang aja ini mah Suasana gak beberang nih Ini dia market-marketannya Kayak gini Ini namanya Handmade Art and Design Apple Market Bukan yang jualan apel ya Ada yang kayak gini-gini Tuh Yang paling terkenal ini menurut Silvernya katanya Disini bagus katanya Nih Perak-perak Hiasan perak Hello Hello Parfum ada juga ya Tuh ada lagi atraksi apa disini Ada atraksi apa disini teman-teman Ingat gak dulu aku bawa si Daya kesini Tuh Ngapain tuh orang Waktu itu aku ajak kalian kesini kan La Dure La Dure La Dure Disini Yang aku sama putri Sama putri anaknya Pak Zulhas Ya anaknya menteri Mantu mana Si Teteh Mewawancara anak menteri kan Waktu itu pernah Tuh teman-teman Ini dia suasana Covent Garden Hai Mas Dan Nih ada lagi market ini Jubilee Market namanya Kita lihat ya Ada apa aja nih di Jubilee Market teman-teman Sama aja nih kayak gini teman-teman Kok kesini kayak tanah abang ya Tuh ada yang joget Ini teman-teman kayak gini teman-teman Tuh tas tuh Tiga puluh ribu Tiga ratus ribuan Bangsanya hoodie hoodie Oxford Cambridge Kayak gini teman-teman Pasarnya ya unik-unik sih Gak ada di kayak Generic gitu teman-teman Di toko-toko ya Jadi sedikit unik lah Tuh tapi asal kayak di Indonesia gak sih teman-teman Nih ini buat oleh-oleh Souvenir-souvenir Ada kafe-kafe juga tuh Teman-teman kita sudah sampai finally di toko nya Ternyata kecil ya ini dia Wow aku juga penasaran Yuk kita masuk Ini dia yuk Teman-teman jadi kayak gini nih stylenya Dia tipis Tapi gak tau deh Pokoknya desainnya itu Supposedly Bagus buat kaki dan postur dan lain-lain Ini modelnya ternyata banyak juga ya Different style Tuh Kalau yang formalnya mungkin kayak gini Sedikit formal gitu Dari kulit-kulit Sweat Lihat buat anak kecil atau Ini mungkin buat cewek kali ya Buat cewek Boleh juga sih teman-teman Aku suka sih Ini nih kayak gini Ini harganya berapa? 145 So you should be able to stand up You should have about a finger width of space of standing If it feels really tight And you can feel the end It better to go off the side If it does feel a little bit like a flipper Then you know if you go down side ok I can go around see how you guys feel in the You're very welcome Wowya Masdan How do you feel? Aneh kata Mas Dan Ini punya aku nih Mau dicoba bentar lagi Lihat disini Kayak gini man-teman Cute ya Different nice or no? Mari-mari Ini berapa? 145 Oh ya perfect for me Teman-teman ini enak banget Soalnya kaki aku itu jebra ke depan Jadi ini for me is perfect Because I have very wide feet Kayak gak pake sepatu ini I feel like he's not wearing shoes Emang barefoot ya namanya juga Barefoot alias nyeker Inovasi baru jenai ini teh Wow I really like it Like as a comfort I never wear any shoes That is so comfortable Okay We'll go buy What the best shoes today Oh teman Mau liat gak? I don't even know where I'm out quite Dance Kayak gini man-teman Right man-teman Mas Dan katanya mau beli kalau aku mau mikir-mikir dulu, ah ini aku coba ya, karena aku pikir as much as it's very comfortable tapi the style aku gak begitu suka, jadi aku tadi direkomen yang ini, kalau mau little bit stylish tapi gak bagus, dicoba tuh kayak it's not very nice so, kalau aku mau beli mungkin ya ini aja tapi aduh, bener-bener the most comfortable shoes, teman-teman I ever try so, Mas Dan mau beli, for me, that's you know why, because of the white here for me, I have this thing that is always pain, the bone aku ada kayak disini tuh ya you know, teman-teman, aku itu 90% mungkin pakai sepatu gak ada yang super comfortable ada aja gitu, agak sakit sini sakit sini, tapi kan kita suffering aja, gak apa-apa, yaudah ayo, Mas Dan beli lah si Mas Dan aja yang selalu beli alright, teman-teman, sekarang kita udah di mobil lagi tadi kita lari, teman-teman, karena apa, parkingnya udah selesai ya parkir mobil gitu karena dia satu jam doang tadi, Mas Dan terus gak bisa di biasanya bisa ditambahin kalau udah mau habis gitu itu gak bisa jadi kita lari eh, dapet tiket dapet tiket dong, teman-teman ternyata tapi kesalahan untungnya tapi tetep harus di kontes gitu, harus ulet banyak lampu-lampu lampion apa, lampion ya kayak gitu anyway, tadi agak sedikit stress gitu oh my god, kita dapet tiket kita dapet tiket kok bisa ya, padahal cuman 3 menit doang kita nyampe sini tuh tuh, tiketnya kayak gini, teman-teman dan kita buka ternyata 80 pound harus bayar tapi kalau dibayar dalam 14 hari jadi 40 pound ya, setengahnya tapi ternyata kesalahan mereka ngasih tiketnya itu jam 11 sementara kita parkir sampai jam 11.46 gitu loh kita nyampe sini jam 11.48 kayak gitu, teman-teman so anyway in a way, it's good karena mereka yang membuat kesalahan tapi ya tetep aja kayak hustle gitu, teman-teman dia sekarang harus nelpon kesana-sini dan gitu lah anyway that was a little bit of run where we going now, Mas Dan home sweet home men-teman, kita pulang ini men-teman yang penyuka haripot sah mari kita pulang menuju rumah dan melewati jalan-jalan macet di London ini jalan macet karena ini jantung kota banget men-teman disini kayak west end gitu dibilangnya jadi banyak theater-theater you know musical disebelah kiri Chinatown kalau kesebelah kanan Soho sangat-sangat terkenal places ini kesini teman-teman Chinatown selalu penuh dan macet Nusa Dua ini restoran Indonesia juga aku dulu pernah kesana ya di apa di surprise-in sama Mas Dan Nusa Dua is a place in Bali teman-teman aku bawa jalan-jalan lewat palmal ini dibilangnya ini jalan yang terkenal ya mantuan nah kalau ada parade-parade itu di jalan sini nih kesana tuh ada pernikahan ada penguburan apapun itu oh look too much people haha teman-teman itu apa man-teman di depan kita banyak orang must be something maybe changing guard these people already teman-teman ada changing guard nih kayaknya tapi kita udah mau pulang ini dia Buckingham Palace teman-teman yang sangat terkenal buat kalian yang ingin ke London aku doakan semoga tercapai ya suatu hari amin selawatin katanya nih lihat lihat teman-teman ada taman disini itu enak banget apalagi sekarang ya apa good good weather good weather oh lihat orang-orang udah pada standby teman-teman kayaknya ya babe changing guard that's why they have yes they do they go round and then they come here and then go back pergantian tentara ini tentara istana how many times a day do they do that i'm not very sure tuh banyak orang i'm not very sure i think once a day or twice twice a day nah teman-teman ini semua jalan ini untuk parade-paradenya para raja dan ratu dan ya dan lain sebagainya para royalti lah ini pohon-pohon masih rantingnya ya belum ada daunnya nanti ini berdaun teman-teman ya ini masih belum teman-teman welcome to London hujan tadi nice weather pokoknya bagus banget gitu ya lihat sekarang mah blue sky blue sky jadi grey sky teman-teman hujan 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 untung kita udahan sekarang otw pulang jalan-jalannya udah teman-teman yang hujan turun lagi di bawah payung hitam ku berlindung ini hujan serius teman-teman sampai besar terbar banget sampai gak kelihatan jalan 2.000 tahun lalu teman-teman sorry tadi aku gak lanjut nge-vlog ya pulang ke rumah langsung istirahat ini dan itu sekarang udah waktunya jemputin si mas dan cobain sepatunya dia langsung dicoba sepatunya katanya dia aneh karena tipis terlalu tipis biasa sepatu mungkin kan bulky gitu si timi si timi lihat teman-teman ada cooking lesson ya di sekolahnya karena puasa dong jadi dibawa pulang tapi cuman seupil yang lain katanya pada makan 666 habis masak gitu ya ada pelajaran masak tapi dia dibawa pulang eh eh why are you smelling it lapar katanya hello 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 teman-teman another day another cooking video karena aku harus masak untuk buka puasa hari ini aku mau masak mie goreng klasik menu mie goreng nasi goreng goreng-goreng untung gak ada ayam goreng dan ikan goreng ya speaking of ikan goreng aku udah lama banget ngebikin ikan goreng next menu men-teman next menu anyway hari ini aku mau bikin mie goreng nasi goreng dan juga daging sapi cincang biasalah dikasih kecap dan gitu aku gak ada kecap ya Allah ya Rabbi oh my God semuanya butuh kecap hari ini dan aku tuh baru sadar ya men-teman ini amburadul amburadul kemarin kan aku gak ada bawang merah bawang putih ya masih belum ada dan tadi aku keluar itu gak beli men-teman lupa sama sekali sampai sekarang waktunya masak pieto men-teman mungkin kalian pikir yaudah pergi dulu belanja lah harur ya men-teman gak ada waktunya juga yaudah kita improvise lagi let's see let's see what happen men-teman tiada rotan akan akar pun berguna nah ini mie-nya udah aku apa ya tuh jadi jadi terganggu itu konsentrasi aku wah jadi mikirin ini gak ada bahan lengkap anyway ini mie mie indomie aku menggunakan oh iya aduh men-teman ini mah gagal suragal aku tuh mau sharing sama tetangga soalnya waktu kemarin mereka kasih kita makanannya seperti biasa tetangga aku yang satu itu kan muslim men-teman yang sebelah sana dan mereka baik sekali kalau mereka masak apalagi bulan ramadhan itu pasti mereka sharing food mereka ya orang afghanistan dan kita semua suka apalagi aku paling suka makanan mereka kemarin mereka udah kasih tapi aku gak sempet nge-vlog ya so anyway men-teman ya jadi ceritanya hari ini aku mau kasih mereka mie goreng dan nasi goreng dan pokoknya yang aku masak hari ini mau share gitu loh karena men-teman mereka itu suka banget masakan aku mie goreng dan nasi goreng memang dan juga si Timmy itu ada training taekwondo dan trainingnya itu jadi pas banget ya pas dia gak lama gitu dia masuk terus gak lama buka puasa jadi in the middle gitu di tengah-tengah tapi alhamdulillahnya dia strong gitu si Timmy itu kadang aku makan sama Timmy gitu kalau aku ikut sama dia aku suka panggil dulu suruh dia makan cepet-cepet makan apa aja gitu sedikit hari ini jam 6.14 buka puasa dan training dia mulai jam 6.15 jadi satu menit dia mau makan habis itu langsung pergi ini makanan Timmy hari ini mau ngobu-ngobu sama apa ini ngomorin tapi kalau sama Mas Dan biasanya dia cuma minum doang continue training baru makan setelah selesai gitu dan hari ini Btw aku mau bikinin dia daging cincang kayak bikin kebab ala-ala lah yang sederhana aja aku wrap di ini nih aku ada pita bread kayak gini wrap daging doang jadi biar dia makannya enak gitu cepet apalagi aku gak ikut hari ini biasanya kadang aku ikut sama mereka kadang cuma Mas Dan doang sama Timmy dan kadang mereka makan di luar gitu loh dia buka puasa makan langsung gitu kemana gitu begitu tapi hari ini aku mau bekalin sama kebab ala-ala ini dia yang akan aku masak hari ini daging cincang kentang dan ini daun basil nah ini mau untuk daging cincang ya campurannya dikarenakan gak ada kecap jadi aku mau pakai sayus tiram kecap asin bubuk koriander kayak gitu dan juga mungkin nanti kasih gula merah aja kayak gitu bismillah lah mudah-mudahan pakai penyedap rasa lah pasti enak ya nah ini buat si Timmy kebab sedikit aja gitu ya ini buat nasi goreng dan ini buat mie goreng seperti biasa teman-teman garlic powder alias bawang putih bubuk enak kok ini gak ada bawang merah ya ditumas-tumis ini tambahan garam merica dan ini bumbu-bumbu indominya aku akan pakai nasinya nasi fresh loh aku gak ada nasi sisa kemarin buat nasi goreng oh iya dan juga tentunya jangan lupa telur untuk nasi goreng aja kalau mie goreng gak pakai telur seperti biasa gak neko-neko merica sama garam sama ini bawang putih bubuk udah tuh teman-teman dipanggangnya tuh disini aja si kebab tuh inilah dia ya kebab ala-ala jadi ini rotinya pakai roti feta 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 bukan feta pita pita bread ini timun sama yogurt sedikit udah aku bumbuin dikasih garam sedikit udah gitu aja teman-teman bismillah look oh si timinya 6.29 hari ini oh ini bolong 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 oke so you open from here timothy look the one the top one like that tuh ini dia udah ready buat timi teman-teman teman-teman mari kita bumbuin dulu disini deh ini kita kasih garlic powder seperti biasa saus tiram ini saus tiram juga udah mau habis loh teman-teman black pepper kasih sedikit coriander coriander bubuk ya lalu kecap asin oke oke teman-teman aku mau menggunakan ini yang sama ya wajan tadi bekas kebabnya si timi kasih sedikit aja minyak soalnya aku mau menggoreng dulu kentangnya kayak ya cepet-cepet aja enggak digoreng-goreng banget sih lalu kita langsung masukin ini udah hampir mateng ya si kentangnya aku masukin ini langsung aja kesini dagingnya dagingnya yang udah dibumbuin aku mau kasih buncis aja soalnya tinggal sedikit sisa buncis tadi untuk ini jadi semuanya ada buncisnya teman-teman masakan aku hari ini ya rapopo udah habis deh buncis tuh jadi biar ada warnanya juga sih cantik lalu kita kasih penyedap rasa ini penyedap rasa sapi jangan lupa kita masukin basilnya tuh udah deh ini mateng bukan mateng sih udah semuanya tinggal diasatin dikit kalau ada kecap ini kan lebih brown gitu ya teman-teman ini dikarenakan oran enek kecap oh iya aku mau kasih gula sedikit aja gula merah aku kasih segini ya asal aja antara gula dan garam maksudnya antara asin dan sedikit manisnya itu jadi biar gurih nah ini tinggal ngematengin aja ngematengin kentangnya dagingnya dan juga buncisnya udah deh next cooking teman-teman ini aku kasih sedikit minyak lalu aku mau langsung aja dikasih karena gak ada numis bawang apa-apa ya jadi ini aja semuanya masukin sayurannya kayak gitu dia darotan akar pun berguna garlic powdernya jangan lupa oke lalu aku langsung aja ini sisa tadi daging itu aku masukin juga ke situ kasih sedikit black pepper langsung aja semuanya sekarang sedikit aja lalu kita gurah-goreh ini apa oh ini wortel oh iya ini ada wortel-wortel gini karena aku kan bikin yang berbunga-bunga gini teman-teman tuh berbunga-bunga jadi ada yang panjang-panjangnya gitu sayang kan mau dibuang tuh wortel lalu kita kasih bumbu mie goreng ini dari indomie teman-teman ada kecapnya kan dikit tuh lumayan lalu kita masukin juga bumbu ininya aku gak dikasih apa namanya cabenya teman-teman nanti aja soalnya itu si tetangga juga takutnya gak begitu suka pedes kan nah ini biarkan matang teman-teman ini ada airnya sedikit kan ya sedikit aja biar untuk matengin aja karena gak mau ada air tapi at the same time ini harus mateng kan mari kita masukin mie-nya tuh tuh satu dua oke tuh teman-teman kayak gini lumayan lah ya gak ada kecapnya juga bismillah wow teman-teman inilah dia mie goreng dan juga daging cincang dan nasi kata maksi mami gak usah digoreng lah nasinya mending nasi biasa aja yaudah katanya terlalu banyak kurang goreng lah ini juga udah yaudah ini emang enaknya sih pake nasi biasa tadinya aku pikir biar bervariasi aja yaudah ini ready aku mau ngasih dulu ke tetangga ya teman-teman oke teman-teman aku barusan nganterin dulu makanan ya ke tetangga biar pas gitu aku bilang anak-anak makan aja baca doa masing-masing oke aku udah berdoa juga tinggal makan sekarang bismillahirrahmanir did you put too much rice? mommy put too much rice? no anda yang gak makan mie goreng? no why not? i don't know i'll try a little bit yeah mie goreng mie goreng for me? no wow 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 siapa? oke daging ya favorit daging cincang jangan lupa keek sambal need it for your noodles oh sorry see you want? yeah nah you can noodles with pork maybe da 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 adu 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.